Pokoknya di dunia slow motion itu semuanya indah ya Oke teman-teman selamat malam bersama saya Alvin Toppler Kali ini kita bakalan membahas soal My Menu Kenapa My Menu? Karena ini salah satu fungsi yang penting banget sebenarnya Kenapa? Karena ini bisa membantu kita kerja cepat Kerjanya tepat Terus kita bisa tahu Karena kita udah tahu nih kebutuhan kita apa aja gitu Jadi buat teman-teman yang belum tahu settingannya Ini contekan ya Pertama teman-teman My Menu ini adalah menu yang kita pakai Di dalam ya kalau terpaksa kita harus masuk ke menunya Nah tapi di luar itu sebenarnya banyak settingan lain Kayak Fn, settingan shutter, settingan lain-lain Itu kan udah bisa kita setting di luar Apalagi kalau kayak saya pake X-T3 Itu di luar udah bisa semua settingan Tapi harus ada settingan beberapa yang harus ternyata masuk ke dalam menu Nah untuk saya bikin cepat Saya masukin ke My Menu Gitu caranya Oke tanpa lama-lama lagi Kita langsung bahas ke menu yang pertama Menu yang pertama kita bahas adalah Flash Function Kenapa Flash Function Karena ini penting banget sih menurut saya Kenapa? Karena kita bisa pakai front carton atau rear carton Atau kita mau jadi HSS Itu juga masuknya di sini Gitu Jadi teman-teman kalau misalkan Mau settingan flash Nah masuknya ke sini Dan saya pengguna flash yang lumayan sering Gitu Jadi saya selalu masukin ini di menu yang bagian pertama Oke Yang kedua Itu preview white balance atau exposure Nah ini penting banget Penting banget buat saya Kenapa? Karena saya gonta-ganti ini motonya nih Saya gonta-ganti motonya Ada yang foto-portrait Ada yang harus pake lighting Ada yang gak pake lighting Nah gitu Kayak landscape Nah kalau landscape Itu preview-nya tinggal di on-in Kenapa? Karena kita bisa dapet warna Dan exposure sesuai apa yang kita lihat di dalam kamera Gitu Jadi istilahnya What we see, what we get Gitu Jadi enaknya kayak gitu Nah tapi Kapan kita matiin? Ketika kita pake studio lighting Kenapa? Karena udah otomatis Kalau kita pake studio lighting Exposure yang kita dapet Bukan exposure sebenarnya Tapi exposure yang kita dapet itu nanti ketika flashnya nyala Sedangkan kamera kita Itu gak bisa ngukur Flash Apa? Itu namanya incident light Jadi temen-temen gak bisa diukur tuh Harus pake light meter Begitu Oke? Nah Jadi si white balance ini Dia bisa Apa? Si preview white balance ini Dia bisa ngukur Apa? Sorry Si preview white balance ini Temen-temen bisa dapetin warna Ataupun apapun Itu yang sesuai dengan settingan yang temen-temen Atur Gitu Tapi gak berlaku ya Di shutter speed yang auto Gitu Ya Eh di shutter speed yang auto Atau di Pokoknya di menu auto Itu gak berlaku Gitu Oke Yang ketiga Nah ini settingan movie Ya Settingan movie Ini Penting banget Kenapa? Karena Kadang-kadang Gue butuh 4K Kadang-kadang gue cuma butuh full HD Gitu Nah kapan pake 4K Kapan pake full HD Nah nanti kita bahas Ya Yang keempat Itu sebenarnya Pre-shoot Pre-shoot AF Eh pre-shoot Pre-shoot ES Jadi sebelum kita moto Dia udah ada Pre-shootnya dulu Gitu Jadi sebelum kita moto nih Kalau kita gak mau ketinggalan moment ya Dia bakalan ada foto Foto yang Foto Ada foto yang diambil duluan deh Gitu Jadi kita gak miss moment Nah menu selanjutnya itu Kalau di gue itu zebra Kenapa zebra? Karena gue butuh Untuk mengetahui Exposure nya udah pas Belum sih Jadi temen-temen Kalau zaman dulu tuh Kita harus metering nya Pre-size Jadi temen-temen bisa Harus metering kesini Untuk dapet exposure ini Dikalkulasi dulu Sama yang sana Dikalkulasi lagi Sama yang sini Jadi agak ribet ya Kalau zaman sekarang Gue lebih enak liat zebra Jadi tinggal aktifin aja Zebranya nanti Yang over exposure Dia bakalan nyala Gitu Jadi yang over exposure itu Dia bakalan nyala-nyala Nah temen-temen bisa Liat aja Tinggal ilangin aja Eliminasi aja Itu zebranya Gitu Nah itu enaknya Zaman sekarang ya Jadi kalau mirrorless itu Kan what we see What we get Jadi Tinggal jangan sampai Ada yang over Udah selesai Gitu Khusususnya buat landscape sih Kenapa Karena kalau under itu Masih bisa kita edit Tapi kalau udah Over exposure Udah gak bisa Dapapain Gitu Nah temen-temen Untuk selanjutnya Itu ada Settingan yang Sangat Gue suka banget Touchscreen Touchscreen AF ya Touchscreen AF ini Sangat berguna sekali Di SD3 Di SD30 Dulu gue ganti SD20 SD20 SD30 Gara-gara itu Gara-gara Touchnya lebih enak Begitu Di SD20 juga bisa Tapi lebih enak lagi Di SD30 Ini berguna banget Kalau kita buat moto Lagi moto buru-buru Tinggal touch aja Jadi bener-bener Kayak pake handphone ya Udah gak berasa banget Dan enaknya sih Kita bisa atur nih Bisa atur ini Mau Touchnya langsung Langsung jepret Atau Langsung Mau touchnya langsung jepret Atau Cuma mau AF-nya doang Jadi AF-nya Nongol Nah Sampai fokus ke sana Baru kita putusin Buat jepret Gitu Menu selanjutnya itu High speed High speed High speed Rack Jadi rekaman High speed Nah ini Kepake banget Di gue Kenapa? Karena buat Dapetin slow motion Sampai lima kali ya Jadi ini sih penting banget Buat Buat kita ya Kenapa? Karena kita bisa dapetin slow motion nih Wah di Pokoknya di Dunia slow motion itu Semuanya indah ya Jadi enak Tapi Gak ada colornya Gitu Jadi temen-temen Gak bisa dapet Eh gak ada colornya Gak ada suaranya Ya Udah malem Jadi temen-temen Gak bisa dapet suaranya Nah Temen-temen cuma Ambil gambarnya aja Ya gampang sih suara ya Nanti temen-temen bisa Ambil ulang Ambil sendiri Ataupun Biasanya ditimpa buat back sound Tapi Enak banget Di XT3 XT XT30 Udah bisa Lima kali Ah slow motionnya bisa sampai lima kali Atau 120 fps Ya Cakep sih Ini fitur yang Gokil banget ya Oke Nah Terus Temen-temen Ada lagi Apa Fitur Flocknya Jadi Ini di My Menu Ini juga selalu gue masukin Kenapa Kalau misalkan gue butuh grading Gue pake Flock atau kalau enggak ya Kayak sekarang nih gue pake Eterna aja Gitu Jadi Enaknya Enaknya Fuji ya Udah ada simulation Eterna Jadi udah langsung cinema Gitu Jadi Lebih nyaman sih Gitu Tapi kalau tetep Kadang-kadang gue butuh Lagi shoot Butuh Eh gue maunya yang Apa Yang Slock nih Oh yaudah Kita bisa pake Slock Langsung cepet Langsung masuk my menu Langsung ketahuan Eh langsung ketahuan Apa Langsung jadi Ya Tanpa harus cari-cari lagi Kenapa Karena Semakin kesini Fuji itu menunya Makin banyak Banyak banget Dan temen-temen Untuk dapetin menu Apa Cari tahu menu Yang sekian banyak Itu Ya itu Susah tuh Ribet Kadang-kadang Kita gak Bisa hafal semua Apalagi Kalau misalkan Temen-temen yang Kameranya Banyak brand Itu agak repot lagi Kan jadinya Yang selanjutnya Itu adalah Interval Time shooting Ya Interval Time shooting Itu Dia Sebenernya gunanya Buat bikin Timelapse Nah Gue sih berharap Nanti Fuji bakalan bisa Ngeluarin Timelapse Yang langsung Jadi Di X-T3 Kayak Di X-T2 Sama X-A7 Aduh Gue iri banget Tuh Amat gue Entry level Itu Kenapa Karena Dia bisa Langsung Timelapse Jadi Tanpa Harus Di edit Di PC Lagi Nah Kalau X-T3 Kita pake Interval Time shooting Kita ambil Shoot yang Banyak Nih 300 W Tuck Nanti Kita gabinin Di Compi Gitu Tapi Gak Bisa Menjadi Itu Si Betenya So Please Puji Lah Ya Jangan Plit Itu Kan Fiturnya Cece Di kamera Cece Di Denakin Oke Oke Nah Terus Teman-teman Itu yang ada Di my menu Gue Teman-teman Bisa Aplikasi Ini Di Puji Pujinya Masing-masing Jadi Teman-teman Bisa Masuk Ke Menu Yang Ini Lalu Kesini Nah Disini Ada Setting My Menu Teman-teman Bisa Langsung Masukin Bisa Langsung Otak Apa Yang Teman-teman Butuhin Kira-kira Nah Begitu Teman-teman Pencet Menu Dia Bakal Langsung Masuk My Menu Nah Ini Kenapa Saya Suka Pake My Menu Tapi Banyak Lagi Settingan Yang Lain Yang Bisa Teman-teman Aktifin Selain Di My Menu Ini Jadi Yang Ada Di My Menu Ini Ini Settingan Settingan Yang Yang Enggak Ada Di Luar Gitu Nah Settingan Sourcecut Di Kamera Saya Apa Nanti Saya Bakalan Kasih Tahu Di Video Berikutnya Karena Kalau Nggak Panjang Oke Teman-teman Sampai jumpa Lagi Jangan Lupa Teman-teman Kalau Ada yang Pengen Tahu Langsung Dikomen Kalau Ada yang Mau Subscribe Subscribe Tapi Kalau Nggak Nggak Apa-apa Mau Nonton Diem-diem Juga Nggak Apa-apa Mau Disimpan Diem-diem Juga Nggak Apa-apa Yang Penting Saya Berharap Ini Berguna Buat Teman-teman Semua Dan Kita Mari Sama-sama Berdoa Bencana Covid Ini Cepat Abis Kenapa Karena Banyak Aktivitas Kita Yang Terganggu Banyak Kegiatan Yang Terganggu Kita Nggak Pernah Kumpul Kumpul Lagi Hunting Juga Jarang Jarang Oke Teman-teman Sampai Jumpa Semuanya Selamat Malam Sampai Jumpa Lagi Dadah